Kita sudah selesai pengecekan imigrasi ya, tadi di imigrasi anti-kong atau tebedu untuk imigrasi dimana. Terima kasih telah menonton! Saya Ahmad Wildani, setelah di perjalanan sebelumnya kita sudah naik bis Damri ya, dari Pontianak menuju ke Brunei sini. Nah mungkin buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu ya, biar informasinya lebih lengkap lagi teman-teman. Oke dan di episode kali ini kita akan sedikit keliling-keliling, dua hari ke depan ini kira-kira di Brunei itu seperti apa, pengeluaran selama di Brunei itu berapa, dan situasi dan kondisinya seperti apa teman-teman. Ini sekarang jam 4 sore, ya ini sekarang jam 4 sore, tadi Damri nya kan sampai sini jam 11 siang ya, itu saya langsung habis makan, terus istirahat. Nah kali ini hari Sabtu teman-teman, tanggal 27 Januari 2024 dimana nanti itu malam minggu ya. Nah kita lihat kira-kira malam minggu dan besok minggu situasi dan kondisi di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam ini seperti apa ya. Mungkin kita ya akan nyobain naik bis-bis itu juga, bis-bis kota ya, bis-bis kota yang ada di Brunei sini, dan sambil ya jalan-jalan ke beberapa destinasi yang ada di Brunei ini. Oke gimana keseruan video perjalanan kali ini, tonton videonya sampai selesai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sekarang jam 15.56, jadi semalam saya nginep di ini, King Yun, nah King Yun sini, dan tadi saya naik Damri itu turun di sana teman-teman, di halte sana. Jadi enak ya, tinggal jalan kaki aja sini, dan lokasi penginapannya ini juga strategis, dekat dengan beberapa wisata yang ada di Brunei sini, sama masjid juga dekat. Terus di depan ini juga ada kampung air, ini karena masih agak panas, jadi mungkin habis ini kita cari makan dulu, terus kita keliling-keliling lanjut sore ya, sore hari nanti. Kalau sore sepertinya disini lebih syahdu dan enak rasanya ya, oke. Ini masih bersama mas Bolang, nah kita nyebrang lewat sini ya, dimana kalau nyebrang di Brunei ini, di mana kalau kita nyebrang di Brunei sini teman-teman, itu pejalan kaki benar-benar dihargai ya, pejalan kaki itu ibaratkan raja kalau disini. Jadi kalau kita nyebrang itu, kendaraannya yang pasti berhenti, maksudnya mendahulukan kita gitu, ntar kita coba ya. Seperti ini untuk situasi dan kondisi di Bandar Sri Begawan Brunei, kita jalan yang sebelah sini dulu ya, karena biar adem. Kalau jalan sebelah sana agak panas soalnya. Dan tadi kita udah makan di sebelah situ, ada warungnya orang Jawa, warungnya orang, orang mana ya, tadi orang Pati apa Jebara gitu, orang sesama Jawa lah. Kita nyebrang dulu di sini, zebra cross-nya, kita coba langsung nyebrang ya, oh pasti ada kendaraan sini. Nah itu lihat ada orang jalan lebih diutamakan ya. Oke, nah ini di depan ada pizza Ahad, jadi kita waktu siang tadi makan nasi penyet, nah yang penyet saya tadi. Itu ada burger ring, cuman sepertinya gak tau ya mau makan apa ya, kayaknya mau makan yang ringan-ringan gitu sih. Cuman kita lihat aja nanti ya, kalau ada yang cocok gitu ya, langsung aja beli gitu, opsional-opsional masalah makan. Kita ke arah masjid yuk. Siapa tau di sana banyak orang jual makanan, ada di masjid, apa namanya lupa saya, nih lihat kita dikasih jalanan. Halo mas, bertemu lagi. Tadi ngelamun naik, ngelamun naik di bengong, ini gak dipanggilin gak nyaut. Di sini juga ada penukaran uang, money changer. Nah, cuman karena kita kemarin udah nyetok teman-teman, jadi gak perlu nukerin uang ya. Oke, ini ada tempat food court sih, di lantai 2. Oke, kita nyepang tuluh teman-teman. Di pojok itu sih katanya. Di situ ada food courtnya orang Indonesia, masakan orang Indonesia, orang-orang Indonesia di lantai 2 tadi. Cuman kita mau cari yang makanan-makanan ringan dulu. The Brune Hotel, oh ini ada hotel, The Brune Hotel. Ini untuk bis-bis kotanya seperti ini teman-teman, itu nomor 42. Nah, besok ya kita naik bis kota. Yuk, 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 yuk. Ini di restoran Asaliha. Nah, ini tuh di orang-orang pekerja. Ini tuh saya masuk itu monggo gitu. Berarti orang Jawa nih teman-teman. Ini untuk menu makanannya. Nah, bentar kita pilih-pilih menu makanan ya. Menunya. Ya, udah kayak menu makanan di Indonesia sih. Untuk harganya ini, ya standart lah menurut saya teman-teman. Rp50.000 ini kan. Ini tadi ada beran yang ragam bakso juga. Tadi saya bakso berubut. Bakso berubut. Bakso berubut itu, apa yang ntar ya? Habis ini keluar makanannya. Ya, seperti ini untuk menu-nya. Harganya masih worth it kok. Masih oke ya. Ini beli cilok ini. Eh. Nah, ciloknya kita kan ini ikan kan. Ini cilok apa ini? Hah? Taging. Taging. Kita minum es Milo, minuman kita udah datang. Yang esnya dikit? Es dikit. Oh ya, kurang es. Susat, pakai ya mas? Makan singal. Porsi ini gak jumbo gini teman-teman. Lihat. Ini bakso berubut. Ini saya pakai mie campur. Yang mas bawang mie putih aja. Berubut itu apa? Babat. Babat. Nah, berubut itu babat. Oke, kita makan dulu. Oke, kita udah kelar makan teman-teman. Jadi, kita mau naik perahu dulu mas ya. Naik perahu ke kampung air. Nah, yang kampung sebelah tadi. Kita menikmati kira-kira di sana seperti apa ya. Oke, ini masih bersama mas Anton. Mas Anton ini jadi tour guide mas. Tour guide dadakan ya. Tour guide dadakan di Brunei. Ini tempat apa ini mas? Ini tempat mas. Ini tempat bedanya orang di Mas. Nah, ini bedanya 20 orang Indonesia. Oh, banyak orang Indonesia-nya sini. Oh, iya ini. Kelihatan dari raut mukanya ya mas ya. Kalau orang-orang Indonesia. Kita otw dulu ya ke sana tempatnya. Yang pertama kita tadi opening gitu loh. Oke, ini kita masih otw menuju ke tempat penyemperangannya teman-teman. Dan lumayan panas juga. Dan sedikit informasi. Kalau di sini tuh kalau misal teman-teman susah agak bahasa Inggris. Itu di sini pakai bahasa itu bahasa Indonesia itu bisa teman-teman. Pakai bahasa Indonesia semi-semi Melayu gitu lah. Cuman masih bisa dimengerti lah kalau bahasa Indonesia di sini. Terus untuk tulisan-tulisan keterangan-keterangan juga masih bisa dimengerti lah. Kita sebagai warga Indonesia masih ya kayak semi-semi dikit lah. Mungkin beda-beda ya beda di kita aja gitu. Cuman aman lah kalau misal kita pakai bahasa Indonesia di sini. Masih aman banget gitu. Ini kita nyebrang ini. Nyebrang sini mas. Kita nyebrang. Nah kan dikasih jalan kita. Ini kita mau nyebrang ke kampung air. Kampung sebelah sana teman-teman. Yuk. Aman lah ya. Aman lah ya. Mau round 20 ringgit atau cuma salah sejak? Rangga 20 ringgit. Semua. Putri ya nggak apa-apa? Hai Ron 20 ringgit kalau kesana saja berapa kalau kesana saja satu ringgit teman-teman kita pilih yang muter 20 ringgit mumpung-mumpung masih disini ya Mas Bawlang ketakutan hehehe nih lihat waaah Hai kampung air ini adalah kampung pemukiman yang berada di Bandar Sri Begawan ibu kota Brunei Darussalam kampung air ini terdiri dari desa-desa yang berumah tradisional berupa rumah banggung yang dibangun di atas sungai Brunei dan sebagian besar masyarakat Brunei juga masih tinggal di kampung terapung yang sangat luas ini dimana di dalamnya juga terdapat sekolahan masjid restoran dan lain-lainnya ini infonya ada buayanya teman-teman satu ekor tapi enggak tahu ya ini enggak menampakkan diri infonya 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 besar apa kecil Pak bayangnya banyak pasang kami Oh ini masih banyak Oh masih banyak ternyata Oh ini masih banyak buayanya ternyata kalau airnya lagi surut gitu nampak Oh ini biasanya di sini Pak ya Oh kalau orang kampung air kalau sakit ke sini teman-teman ini rumah sakit Oh ini sudah ada mas yang setri di sini itu ada ke itu itu kembali kelihatan kepala kelihatan kepala kelihatan kepala nah dan di depan ini adalah kampungnya teman-teman kampung terapung ini nah jadi kampungnya terapung di atas sungai Brunei ini ya wah itu sekolah kanan kita juga ada ini jadi kalau mereka yang pengen ke sana tadi emang transportasinya sepertinya ya naik kapal seperti ini teman-teman kalau nyebrang aja tarifnya 50 sen atau satu dolar gitu berarti warga-warga sini kalau pengen ke sana naiknya kapal aja ya lewat darat pun ada lewat darat ada lewat darat ada lewat darat ada seti lima tamo ini tengah ia oh-oh sampahnya diambil pakai ini serok ini untuk kapal-kapal yang pengambil sampahnya teman-teman makanya sungainya bersih ini mau kemana ini melewati jembatan jembatan kampung air ini rumah-rumah warga Brunei mana pak oh ini sekolah OSMP ya sekolah menengah depan ini ada sekolah menengah teman-teman berarti kalau orang-orang yang mau sekolah sini naiknya perawi nih mbak juga pak yang perawi ini ada yang punya bot lah oh punya bot sendiri oh antar jembatan ada antar jembatan oh antar jembatan ada antar jembatan ada antar jembatan ada antar jembatan luas mas ya tadi dari sana kelihatan kayak dikit aja ternyata udah masuk sini besar teman-teman banyak penduduknya oh layangan main layangan main layang-layang dan ini airnya itu asin teman-teman ini ini sungai tapi airnya asin karena dekat sama laut teman-teman itu apa ini mas pemadam kebakaran oh pemadam kebakaran balik bomba oh ada mancing itu banyak yang ada mancing antar polisi teman-teman antar polisi 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 polis ini airnya pernah naik gitu mas airnya pernah naik oh batas kuning itu aja ya berarti airnya gak pernah sampai naik gitu itu jembatan itu pak ya jembatan apa itu pak sungai kebun sungai kebun jembatan sungai kebun jembatan jembatan tapi dia punya nama raja istri yang masih ini sultan oh punya nama raja istri Indonesia suramadu suramadu yang temburung temburung oh dari temburung temburung ke ini sungai kebun oh ada yang lebih panjang lagi ya kayak suramadu oh nih teman-teman lihat dan itu di bawah itu banyak sungai apa sungai siap kampus setia oh kampus setia yang depannya sana kampung setia ya setia E yang utuh setia B oh setia E sama setia B nih wah ini sekarang jam 17.42 kita berada di bawah jembatan raja istri atau sungai kebun teman-teman nah lumayan panjang ya jembatannya dan ini syadu teman-teman kalau disini dan kalau teman-teman lihat disana itu banyak mobil-mobil parkir itu mobil dari orang-orang yang di kampung air yang disini yang disana juga banyak tadi nah terus yang disebelah sana teman-teman itu ada kampung setia namanya yang disana itu nah kampung-kampung setia dan nah dan kebetulan tadi bapaknya yang yang nyetirbutnya ini orang dari kampung setia sana gitu oke kita lanjutkan perjalanan lagi itu versi light ini jembatan raja istri raja istri suami istri jembatan suami istri nah di belakang saya ini adalah jembatan raja istri sekolah rendah sabah darat bluster nah ini ada sekolah teman-teman jadi warga kampung air yang sekolah bisa disini ternyata luas banget ya untuk kampung airnya teman-teman saya kira tadi kalau pas dari daratan itu dilihat kayak ya cuman dikit aja gitu ternyata luas banget ini nah lihat perumahan kampung air teman-teman oke meskipun kampung air ini ada perumahannya nah ini kita mau masuki perumahan kampung air dan ini kita udah mulai kembali teman-teman dan kalau teman-teman misal mau nyebrang dari sini ke sana itu tarifnya satu ringgit teman-teman orang kampung sana kalau mau belanja-belanja ke sini itu nyebrang itu satu ringgit satu ringgit itu sebelas ribu lah kalau dirupiahkan ya ringgit brunei maksudnya orang sini kalau dolar brunei nyebutnya juga ringgit teman-teman gitu kita mendarat ini sekarang jam berapa nih 17.53 kita udah kembali lagi ke tempat titik kita awal perangkat tadi ya ternyata di luar dugaan kalau kita lihat dari sini kampung airnya mungkin kelihatan dikit aja ya lihat ya dari sana sampai sana gitu aja ternyata kalau kita telusuri masuk itu beraneka ragam ya ada sekolahnya ada perumahan ada kampung biasa seperti tadi oke ini gak tahu kita mau lanjut kemana mungkin sepertinya kita akan cari tempat-tempat duduk santai-santai aja sambil menikmati sunset teman-teman oke kita berjalanan cari tempat santai dulu dan kalau sore banyak orang-orang jogging gini teman-teman nah ini lihat oke kita cari yang di sekolah sana deh biar kelihatan mataharinya kalau terbenam ya jam 18.20 kita mau otw ke masjid dulu dan ini tadi beli minum 0,50 masjid-masjid apa mas namanya tadi Umar Ali yang satu ini tadi kemarin apa mas yang punyanya sultani itu nanti nah ini kita ke masjid terdekat dulu di Umar Ali itu masjidnya oke kita meluncur dulu ya dan lihat sore lewat sini tuh syahdu ya ini kayak di sarangan teman-teman tawang mangu telah kesarangan yuk kita lanjut otw dulu auséd berakhir human mahi puan-puh lel sama sau kan Al-Fatihah 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 Aneh ya, agak aneh rasanya Rasanya agak aneh Kayak semi-semi makan krim rasanya Terus aromanya ini ada sedikit Aroma-aroma nangka gitu teman-teman Menurut saya ya Masih oke sih Kita cobain yang ini ya Kita cobain yang putih habis ini Kita makan yang orange suhu Kita cobain yang versi putih Nah Kalau lidah Indonesia tetap enak yang putih Lidah-lidah Nah Kalau disini ada tempat makanan berat teman-teman Ini cuman udah ada yang beberapa yang tutup ya Karena udah malem juga Ini jam 21.15 Nih Tidak 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 bentar kalem-kalem dimana itu lebih mahal ya karena ya sama kayak di Indonesia mungkin semakin malam tarifnya semakin mahal teman-teman dan ya habis ini kita akan istirahat dulu mungkin cukup sekian dulu ya keliling-keliling malam ini lanjut besok kita akan keliling-keliling lagi ini hotel kita udah sampai di King Yun tempat kita menginap untuk hotelnya mungkin kita sepil besok pagi aja ya karena ini udah lumayan oh ya tadi dan ada informasi yang belum tersampaikan disini tuh gak boleh ngerokok ya teman-teman nah kalau ngerokok bisa kena denda dan kalau disini juga jarang ada sepeda motor ini rata-rata mobil semua ini oke selamat berjumpa di besok pagi kita lanjut keliling-keliling di Brunei Darussalam ini oke selamat menikmati 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 selamat menikmati